Selamat datang kembali di channel Salwa Salon. Senang bisa kembali menyapa penonton setia kami. Teman-teman pernah merasa frustasi dengan rambut yang sulit diatur. Menggunakan catokan bisa membuat rambut kita tampak lebih halus dan rapi. Apakah kalian tahu bahwa penggunaan catokan yang salah bisa merusak rambut? Tapi jangan khawatir, di video ini kami akan memberikan tips agar kalian bisa menggunakan catokan dengan aman dan tetap menjaga kesehatan rambut kalian. Pertama, pastikan untuk selalu menggunakan produk pelindung panas sebelum menggunakan catokan. Biasanya kami menggunakan hair mask sebelum memulai catokan. Kedua, atur suhu catokan sesuai dengan kondisi rambut kalian. Jangan terlalu panas. Semakin tipis rambut bestis, semakin rendah suhu alat catokan. Biasanya suhu alat catokan kami antara 150 sampai 180 derajat Celcius. Ketiga, bagi rambut kalian menjadi beberapa bagian dan gunakan catokan dengan perlahan dan hati-hati. Coba dulu dengan suhu terendah pada sebagian rambut, lalu periksa hasilnya dan sesuaikan suhu alat catokan jika diperlukan. Dengan mengikuti tips ini, kalian bisa mendapatkan rambut yang halus dan sehat tanpa harus khawatir merusaknya dengan catokan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Salwa Salon untuk mendapatkan tips kecantikan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharing konten Salwa Salon. Terima kasih.